Rabi'atul adawiyah itu ketika usianya 6 tahun diajak makan sama bapaknya bapaknya datang bawa makanan dia diajak makan ditanya sama Rabi'ah 6 tahun 6 tahun sudah tanya sama bapaknya halal apa haram kata bapaknya kalau haram terus gimana kita gak punya makanan kecuali ini kok kalau dalam figir kan ada pembahasan tentang itu tapi bapaknya mau uji anaknya yang usia 6 tahun ini kalau haram gimana terus kita mau makan apa kata Rabi'ah lebih baik saya sabar di dunia menahan rasa lapar daripada harus bersabar atas siksaan Allah di nerakannya Allah SWT 6 tahun sudah takut gak mau kemasukan makanan kecuali yang halal ini pendidikan siapa ya pendidikan orang tuanya yang soleh kalau orang tuanya sudah didik dari anak kecil dari anak itu kecil tentang pentingnya memperhatikan apa yang masuk ke dalam perut maka anaknya akan jaga karena terkadang anak kita itu walaupun sudah besar main comot aja makanan masuk rumahnya orang gak dipersilahkan buka topres makan ya kita kadang juga masuk rumahnya orang buka topres makan ya kalau yang punya rela kalau gak mengikhlaskan ini dagangan pesannya orang lu saya gak tau tak pikir suguan tako disik magangnya gak terus main ngambil nah kalau yang punya rumah gak ikhlas gimana atau tiba-tiba itu ketinggalan punya orang repot lagi tuh ketinggalan punya orang orangnya sudah pulang ke Bandung nah repot lagi ya maka kalau mau makan juga minta izin supaya kita tahu betul yang masuk ke dalam tubuh kita halalan baik 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 Terima kasih.